Memasuki arus mudik masa angkutan lebaran 2024, perusahaan listrik negara PLN menyediakan ribuan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di seluruh Indonesia. Jelan puncak arus mudik di rut PLN meninjau kesiapan SPKLU di res area tol kilometer 626 Madiun, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kian maraknya pengguna kendaraan BBM yang beralih ke kendaraan listrik membuat PLN berupaya meningkatkan layanan ketersediaan SPKLU. Sabtu siang, Direktur Utama PLN, Dharmawan Prasojo, meninjau kebutuhan energi bagi kendaraan listrik di res area tol kilometer 626B, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. PLN memastikan SPKLU tersedia di setiap res area sepanjang jalan tol Sumatera dan Jawa berjalan lancar. Tahun ini, di seluruh Indonesia terdapat total 1.299 unit SPKLU yang tersebar di 879 lokasi. Menurut Dharmawan Prasojo, ada banyak keuntungan yang diperoleh dari kendaraan listrik. Selain biaya yang jauh lebih murah dibanding kendaraan berbahan bakar minyak, kendaraan listrik juga akan mengurangi emisi dan polusi. Kenapa perubahan ini terjadi? Karena memakai satu, pergeseran antara mobil BPN menjadi mobil benzin, langsung mengurangi emisi dari rumah kerja. Dan mobil yang berbasis pada listrik, bebas polusi. Kedua adalah, ini mengubah bagaimana energi BPN yang mahal digantikan dengan energi lecek yang jauh lebih murah. Selain menyediakan SPKLU, PLN juga menyediakan call center 123 serta menyiagakan petugas dan posko lebaran untuk mengantisipasi adanya kendaraan listrik di sepanjang res area yang bermasalah. Sampai jumpa di video selanjutnya.